Selamat sore Tribuners Selanjutnya saya berada di tepian Kali Ngerowo yang ke arah Turan Sembung Ini aliran sungai yang ke arah Timur Dan di sepanjang sungai Ngerowo ini kalau sore hari banyak orang yang mencarikan Jadi kalau di tempuran sungai Ngerowo itu jadi spot pancing Tapi sepanjang aliran sungai Ngerowo yang ke arah Timur Yang ke arah Jembatan Penteng Ini banyak penjala ikan Seperti itu Ini banyak penjala ikan Ini pebetulan di tempat saya berdiri ini ada dua penjala ikan Yang sedang mencari ikan di sini Satunya baru saja melempar jaring Ini yang satu baru saja dapat ikan gabus Pasti membersihkan jaringnya Yang itu ada tiga gunanya Yang itu agak jauh itu baru Mengambil ikan-ikan yang terjerat di dalam jaringnya Baru lempar dapat dia ambil itu ikannya Sekarang memang ada Tidak hanya penjaring ya Ada pemancing juga Jadi ada mancing mania juga yang biasanya Udah itu dapat besar ya itu Oh Aduh apa namanya Jakar lumut Kan sabu-sabu Dibuang Ya jadi selain penjala memang banyak Pemancing ya Mancing mania yang biasa Sore-sore itu menyalurkan hobinya di sini Jadi bukan sekedar Niat serius untuk mencari ikan Tapi banyak yang sekedar menyalurkan hobinya Sebagai Pemancing Karena Dua Model pencari ikan Penjaring dan Pemancing ini tidak bisa bergumpul jadi satu Tentu Kalau jadi Di satu spot Di satu lokasi yang sama Pemancingnya akan tergantung Makanya biasanya Antara pemancing dan penjala ikan ini Terpisah di Tempat Tempatnya masing-masing Misalnya di sepanjang Kalingrowo yang jauh dari Tempuran dengan Kalisong itu Banyak Penjala ikan Sementara yang ada di tempuran Kalisong dan sekitarnya itu Dipakai untuk spot pancing Dan Suasana ini cukup Menarik ya karena Bisa jadi tempat healing Kalau sore Di tempat ini Matahari Sinar matahari datang Dari arah kanan saya Dari arah Barat Dan Cahayanya itu Menerangi Aliran sungai Sementara di bagian tepinya itu Aduh Terhutupi Pepohonan itu Ini bapaknya yang Bisa Ini Dapat ikan gabus Bersiap untuk Melempar Jalannya Masih menunggu ya Kalau ada Misalnya Ikannya Apa Keluar di air Baru dilempar Baru di Jala Itu yang Di timur Terus Lempar Jala Itu kayaknya Banyak Jadi memang Pemerintah Telah mengatur Gunian di sekitar Sungai Ngerawo ini Dengan begitu baik Sungai Ngerawo ini Dijadikan Bagian depan Dari rumah Di sisinya ini Dulunya Jalan yang Iya jalan tanah Jalan yang Tidak begitu terawat Tapi Begitu disolap Jadi Jalan pafe Kemudian dilengkapi Dengan fasilitas penerangan Dan segala macam Akhirnya jadi lokasi Wisata Keluarga Sehari hari Banyak Warung-warung kopi Yang buka Di tepi sungai ini Menikmati pemandangan Seperti ini Pemancing Maupun penjata ikan Banyak ikan Yang murah ganting Terus Apa lagi Habus Ikan-ikan lokal Sungai lokal Banyak Termasuk Sabu-sabu Yang Sebenarnya Dulunya Tidak ada Di sungai ini Tapi tidak tahu Terus kemudian Bisa masuk Terus ke sungai Sungai lokal Kita lihat Ada Benda itu Kelihatan banget Bapaknya sudah senior Cara menggerakkan Jalannya Cara menariknya Cara membersihkannya Pelan Tidak dapat Tidak dapat Sabu-sabu Dapat Sabu-sabu Demikian Yang bisa Saya Laborkan Dari tepi Sungai Ngerowo Kelurahan Sembung Kecamaran Turung Agung Jalan Timur Selamat menikmati